Intro Halo anak kelas 8, selamat pagi Bertemu kembali dengan Ibu Sias Dalam pembelajaran matematika Pada pertemuan kali ini Kalian masih belajar bab ke 8 Yaitu bangun ruang sisi data Jika pada pertemuan sebelumnya Kalian belajar mengenai kubus dan balok Pada pertemuan kali ini Kalian terkhusus belajar mengenai krisma Disimak baik-baik videonya Dan dipersiapkan Selamat modul dan alat tulisnya Selamat belajar Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama Kalian harus dapat menentukan Luas permukaan prisma Yang kedua Kalian harus dapat menentukan Volume prisma Yang ketiga Kalian harus dapat menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan Luas prisma Dan yang keempat Kalian harus dapat menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan Volume prisma Sebelum memasuki materi ini Busias ingatkan kembali Tentang beberapa bangun datar Yang telah dipelajari Dulu waktu kelas 7 Dulu waktu kelas 7 pernah mempelajari Tentang segi 3 dan segi 4 Bangun seperti ini disebut Segi 3 Siku-siku ya Luas segi 3 adalah setengah kali alas kali tinggi Atau boleh juga ditulis alas kali tinggi bagi 2 Bangun berikutnya Berupa Persegi Luas persegi rumusnya S kali S Atau S kuadrat Rumus Bangun berikutnya adalah Persegi panjang Luas persegi panjang rumusnya Panjang kali lebar Kemudian bangun berikutnya Jajar ginjang Luas jajar ginjang dirumuskan dengan Alas kali tinggi Bangun berikutnya Berupa belah ketupat Luas belah ketupat adalah Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 Bangun berikutnya Layang-layang Luas layang-layang Luas layang-layang sama seperti Luas belah ketupat Yaitu Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 Bangun berikutnya Trapezium Di sini Bu Cies menggabarkan Trapezium Siku-siku ya Luas trapezium dirumuskan dengan Jumlah sisi sejejar Kali tinggi bagi 2 Atau dapat dirumuskan Dalam kurung A tambah B Kali T Per 2 Apakah prisma itu? Prisma adalah Bangun ruang yang dibatasi oleh Sisi alas dan Sisi tutup yang Kongruen Artinya Kongruen Itu bentuk dan ukurannya Sama Banyak sekali ya Benda-benda berbentuk Prisma yang sering kita Jumpai dalam kehidupan kita Sehari-hari Ada Tenda Bungkus coklat Seles roti Dan juga Bungkus makanan Penamaan prisma Itu sesuai dengan Alas dan tutupnya Pada gambar ini Alas dan tutupnya Berbentuk Sekitiga Maka disebut sebagai Prisma Sekitiga Gambar berikutnya Alas dan tutupnya Berbentuk Sekitiga Maka disebut Prisma Sekitiga Gambar berikutnya Alas dan tutupnya Disebut Sekitiga Sekitiga Sehingga Disebut Prisma Sekitiga Gambar berikutnya Alas dan tutupnya Berbentuk Sekitiga Maka disebut Sebagai Prisma Sekitiga Unsur-unsur Prisma Banyaknya Unsur Prisma Itu berlainan ya Karena Prisma Bentuknya Bermacam-macam Pada Prisma Sekitiga Memiliki Sisi Sebanyak N Tambah 2 Memiliki Rusuk Sebanyak 3N Dan Memiliki Titik sudut Sebanyak 2N Contohnya Tentukan Banyaknya Titik sudut Rusuk Dan Sisi Pada Prisma Sekitiga Puluh Karena Namanya Prisma Sekitiga puluh Maka N Adalah 30 Sehingga Banyaknya Titik sudut 2N 2 kali 30 Hasilnya Adalah 60 Banyaknya Rusuk 3N 3 kali 30 Hasilnya 90 Dan Banyaknya Sisi N Tambah 2 30 Tambah 2 Hasilnya Adalah 32 Luas Permukaan Prisma Misalkan Ada Prisma Segitiga Dengan Panjang Sisi Segitiganya A B Dan C Tinggi Prismanya T Maka Prisma Ini Jika Dibuka Akan Berbentuk Seperti Ini Ini Disebut Jaring-jaring Prisma Dengan Panjang Pada Bagian Sini Adalah A Bagian Tengahnya C Dan Disininya B Tingginya T Luas Permukaan Adalah Jumlah Luas Sisi Sisinya Sehingga Luas Pada Permukaan Prisma Adalah Luas Alas Karena Tutupnya Sama Seperti Alas Maka 2 Luas Alas Ditambah Dengan Bagian Selimut Ini Bagian Selimutnya Berbentuk Persegi Panjang Luas Persegi Panjang Dirumuskan Dengan Panjang Kali Lebet Sedangkan Panjangnya Adalah A Tambah C Tambah B Dan Lebarnya Adalah T A Tambah B Tambah C Merupakan Ini A Tambah B Tambah C Itu Merupakan Kelilingnya Pada Segitiga Bagian Alas Jadi Dapat Disebut Sebagai Keliling Alas Sehingga Luas Pada Permukaan Prisma 2 Kali Luas Alas Ditambah Keliling Alas Kali Tinggi Sehingga Luas Permukaan Prisma Dirumuskan Dengan 2 Kali Luas Alas Ditambah Keliling Alas Kali Tinggi Prisma Volume Prisma Bangun Ruang Dirumuskan Dengan Luas Alas Kali Tinggi Pada Prisma Volumenya Dirumuskan Dengan Luas Alas Kali Tinggi Prisma Agak Lebih Mudah Dalam Memahami Materi Ini Coba Perhatikan Contoh Yang Pertama Alas Sebuah Prisma Berbentuk Belah Ketupat Dengan Panjang Diagonal 32 cm Dan 24 cm Jika Tinggi Prisma 10 cm Maka Tentukan Luas Permukaan Prisma Dan Volume Prisma Untuk Menyelesaikan Soal Ini Kita Tulis Yang Diketahui Diagonal 32 Dan 24 Tingginya 10 cm Kemudian Agar Lebih Mudah Maka Digambar Terlebih Dahulu Alasnya Alasnya Berbentuk Belah Ketupat Karena Yang Ditanyakan Adalah Luas Permukaan Dan Volume Maka Dicari Terlebih Dahulu Luas Alas Dan Keliling Alasnya Luas Alasnya Karena Alasnya Berbentuk Belah Ketupat Maka Menggunakan Rumus Diagonal 1 Kali Diagonal 2 Bagi 2 Diagonal Dua-duanya Sudah Ada Kemudian Untuk Mencari Keliling Alas Itu Sisinya Dijumlahkan Semua Disini Sisinya Belah Ketupat Belum Ada Maka Mencari Dulu Sisinya Disini Yang Diketahui Diagonalnya 32 Dan 24 Misalkan Ini Kesini 24 Maka Separohnya Saja Adalah 12 cm Misalkan Ini Kesini Adalah 32 cm Maka Separohnya Saja Adalah 16 cm Sehingga Mencari Sisinya Sama Saja Menggunakan Sama Saja Mencari Sisi Miring Yaitu Menggunakan Teorema Pitagoras 12 12 Ditambah 16 12 12 144 16 256 Sehingga Hasilnya Adalah 400 Akar 400 Adalah 20 cm Kemudian Mencari Luas Alas Dan Keliming Alas Luas Alas Alas Berbentuk Belah Ketupat Maka Luasnya Diagonal 1 Kali Diagonal 2 Bagi 2 Diagonalnya 32 Dan 24 Per 2 Maka Hasilnya Adalah 384 cm Per Segit Kemudian Keliling Alasnya 4 Kali Sisi Karena Sisinya Ada 4 Dan Semuanya Sama Panjang Maka Keliling Alasnya 4 Kali Sisi 4 Kali 20 Hasilnya Adalah 80 cm Kemudian Luas Prisma Rumusnya 2 Luas Alas Ditambah Keliling Alas Kali Tinggi Prisma 2 Kali Luas Alas 384 Ditambah Keliling Alas 80 Dan Tinggi Prismanya 10 Kalau Kalau Ada Seperti Ini Yang Diselesaikan Perkalian Terlebih Dahulu Jadinya 768 Ditambah 800 Hasilnya Adalah 1568 cm Per Segit Kemudian Mencari Volume Volume Prisma Rumusnya Luas Alas Kali Tinggi Prisma Luas Alas 384 Kali Tinggi Prismanya 10 Hasilnya Adalah 3840 cm Kubik Contoh Yang Kedua Sebuah Prisma Tegak Alas Berbentuk Segitiga Siku Siku Dengan Panjang Salah Satu Sisi Sikunya 6 cm Dan Panjang Sisi Miring 10 cm Jika Luas Permukaan Prisma 408 cm Persegi Tentukan Tinggi Prisma Agar Lebih Mudah Mengerjakan Soal Ini Digambar Terlebih Dahulu Alas 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 Berbentuk Segitiga Siku Siku Sisi Sikunya 6 Dan Sisi Miring 10 Yang Belum Ada Sisi Siku Lain Di Sini Yang Belum Ada Maka Mencari Sisi Siku Ini Menggunakan Pitagores Yaitu 10 Quadrat Dikurangi 6 Quadrat Akar 100 Dikurangi 36 Maka Hasilnya Adalah Akar 64 Adalah 8 cm Kemudian Karena Diketahui Luas Permukaan Prisma Maka Menggunakan Rumus Luas Permukaan Prisma Luas Permukaan Prisma Maka Dicari Terlebih Dahulu Luas Alas Dan Keliling Alasnya Alasnya Berbentuk Sekitiga Siku Siku Maka Luas Alasnya Setengah Kali Alas Kali Tinggi Setengah Kali Alasnya 6 Tingginya 8 Hasilnya Adalah 24 cm Per Seki Kemudian Untuk Keliling Alasnya Tinggal Ditambahkan Sisinya 6 cm Tambah 8 cm Ditambah 10 cm Hasilnya Adalah 24 cm Kemudian Dimasukkan Kedalam Luas Permukaan Prisma 2 LA Tambah KA Kali Tinggi Prisma Luasnya Diketawi 408 Maka Luasnya Diganti Dengan 408 Sama Dengan 2 Dikali 24 Ditambah KA 24 Dikali Tinggi Prisma 408 Sama Dengan 2 Kali 24 Adalah 48 Ditambah 24 Kali T Kemudian 48 Pindah Ruas Kiri Sehingga Menjadi 408 Dikurangi 48 Sama Dengan 24 Kali Tinggi Prisma Maka Hasil Pengurangannya Adalah 360 Sama Dengan 24 Kali Tinggi Prisma Sehingga Tinggi Prisma Adalah 360 Dibagi 24 Hasilnya Adalah 15 cm Contoh Yang Ketiga Ada Soal Cerita Ada Sebuah Tenda Bagian Depan Berbentuk Segitiga Sama Kaki Tinggi Tendanya 150 cm Dan Lebar Tendanya 160 cm Dan Panjang Tendanya Adalah 4 Meter Yang Ditanyakan Tentukan Biaya Yang Diperlukan Untuk Membeli Kain Jika Harga Kain Per Meter Per Segi Adalah Rp50 Untuk Menyelesaikan Soal Tadi Kita Lihat Lagi Tendanya Tenda Ini Merupakan Prisma Segi Tiga Karena Prisma Segi Tiga Maka Alas Dan Tutup Berbentuk Segi Tiga Jarak Antara Dua Segi Tiga Atau Antara Alas Dan Tutup Merupakan Tinggi Prisma Agar Lebih Mudah Lagi Kita Gambar Alas Alas Berbentuk Segitiga Sama Kaki Dengan Alas Segitiga 160 cm Dan Tingginya Segitiga 150 cm Yang Ditanyakan Adalah Biaya Yang Diperlukan Untuk Membeli Kain Kain Tadi Digunakan Untuk Tenda Dan Alas Karena Untuk Permukaannya Maka Kita Cari Luas Permukaan Prisma Kemudian Untuk Mencari Luas Permukaan Prisma Diperlukan Luas Alas Dan Keliling Alas Untuk Mencari Luas Alas Karena Alas Berbentuk Segitiga Maka Menggunakan Rumus Setengah Kali Alas Kali Tinggi Kemudian Untuk Keliling Maka Menjumlahkan Semua Sisinya Karena Sisi Miringnya Ini Tidak Ada Dicari Dulu Menggunakan Segitiga Siku Siku Yang Ini Maka Berlaku Teorema Pitagores Jika Tingginya 150 Dan Alas 160 Maka Separohnya Saja Adalah 80 Maka Mencari Mencari Sisinya Yang Miring Akar 150 Quadrat Ditambah Dengan 80 Quadrat Yaitu Akar 22.500 Ditambah 6.400 Hasilnya Akar 28.900 Hasilnya Adalah 170 cm Kemudian Mencari Luas Alas Dan Keliling Alas Luas Alas Alas Berbentuk Segitiga Maka Luas Alas Setengah Kali Alas Kali Tinggi Setengah Kali 160 Kali 150 Hasilnya Adalah 12.000 cm Persegi Kemudian Keliling Alas Tinggal Dijumlahkan Semua Sisinya 160 Tambah 170 Tambah 170 Hasilnya Adalah 500 cm Kemudian Luas Permukaan Prisma Dua Luas Alas Tambah Keliling Alas Tinggi Prisma Dua Kali Luas Alas 12.000 Kemudian Keliling Alas 500 Dikalikan Tinggi Prismanya 4 m Diubah Ke cm Jadinya 400 Kemudian Diselesaikan Dulu Perkalian 2 Kali 12.000 Hasilnya 24.000 Ditambah 500 Kali 400 Hasilnya Adalah 200.000 Maka Luasnya Adalah 224.000 cm Persegi Karena Biayanya Adalah Meter Persegi Maka Diubah Menjadi Meter Persegi Sentimeter Menjadi Meter Naik 2 Karena Pakai Persegi Maka Dibagi 10.000 Maka Hasilnya Adalah 22.4 Meter Persegi Kemudian Mencari Biayanya Karena Biayanya Per meter Persegi Adalah 50.000 Maka Mencari Biayanya 22.4 Dikali 50.000 Hasilnya Adalah 1.120.000 Contoh Yang Keempat Hitung Volume Air Dalam Kolam Renang Yang Panjang 30 Meter Dan Lebarnya 10 Meter Kemudian Kedalaman Air Pada Ujung Dangkal 3 Meter Terus Melandai Hingga Pada Ujung Dalam 5 Meter Soal Ini Ada Di Buku Siswa Halaman 179 Nomor 1 Jika Digambarkan Maka Bentuknya Seperti Ini Tadi Ada Kolam Renang Panjang 30 Meter Kali 10 Meter Atau Panjang 30 Meter Lebarnya 10 Meter Ujung Bagian Dangkal Itu 3 Meter Terus Melandai Hingga 5 Meter Jika Kita Lihat Kolam Renang Ini Berbentuk Prisma Segi 4 Dengan Alas Berbentuk Trapezium Yang Depan Ini Alasnya Ada Di Depan Dan Ada Di Belakang Alas Prismanya Kemudian Tinggi Prismanya Adalah Jarak Antara Alas Dan Tutup Prisma Maka Tinggi Prismanya Adalah 10 Meter Untuk Menyelesaikan Soal Ini Karena Yang Ditanyakan Volume Maka Dicari Terlebih Dahulu Luas Alasnya Karena Alasnya Berbentuk Trapezium Maka Mencari Luas Trapezium Rumusnya Jumlah Sisi Sejajar Kali Tinggi Bagi 2 Sisi Sejajarnya Pada Trapezium Ini Adalah 5 Dan Tinggi 3 Tingginya Adalah 30 Meter Maka 5 Tambah 3 Kali 30 Dibagi 2 5 Tambah 3 Adalah 8 Kali 30 Dibagi 2 8 Kali 30 240 240 Dibagi 2 Hasilnya Adalah 120 Meter Persegi Kemudian Mencari Volumenya Rumusnya Luas Alas Kali Tinggi Prisma Luas Alas Diganti 120 Kali Tinggi Prismanya 10 Maka Jika Dikalikan Hasilnya Adalah 1200 Meter Kubik Maka Volumen Air Dalam Kolam Renang Adalah 1200 Meter Kubik